Sebanyak 16 perwakilan dari 200 korban investasi bodong dan arisan online resmi melapor ke Mapolres Bojonegoro. Mereka mengaku mengalami kerugian total hingga 5 miliar rupiah. Para korban rata-rata mengaku tertarik untuk investasi karena tergiur keuntungan yang cukup fantastis dari nilai investasi. Hingga saat ini jumlah korban dugaan arisan dan investasi bodong yang dijalankan oleh seorang gadis remaja berinisial EA, warga kecamatan Parengan Tuban mencapai sebanyak 200 korban. Pelaku kabur? Kabur dari Sabtu malam. Rumahnya kosong, orang tuanya bilangnya nggak tahu, tapi ada bukti transfer 50 juta. Para korban berharap agar kasus ini segera ditangani oleh pihak kepolisian dan uang korban yang sudah diinvestasikan bisa dikembalikan oleh pelaku.